Intro Ya Amirsan yang kembali bersama kami di morning show Nah tadi kami sudah sampaikan bahwa kita akan bertanya soal seperti apa kondisi ruangan Nah Feng Shui ruangan Nah ini kalau kita lihat Mbak Jain ini kan juga latar belakangnya Latar belakang pendidikannya ini arsitek bener gak sih Mbak Jain? Nah ini Mbak kebetulan ini rumah baru kami Kami juga ingin tahu ini sudah sesuai belum Feng Shui nya Ini kan banyak pajangan nih Mbak Pertama mungkin dari dapur dulu deh dapurnya itu udah bener belum Atau mungkin lebih kepada kalau dapur dekat dengan ruang tamu Itu adalah satu tempat posisi yang tepat atau tidak seperti itu Jadi kalau secara Feng Shui sebenarnya ada sedikit yang salah di dapur ini Bisa saya tunjukin ya Jadi itu tuh Jadi sebenarnya ini adalah model barat ya Jadi ada kayak blok meja dapur tengah-tengah itu sebenarnya kalau ser Feng Shui menghambat perkembangan Untuk kemulia rumah Nah makanya it's why Jadi sekarang orang bule kan banyak juga krisis di Amerika kan Di Amerika krisis, di Eropa krisis Mereka kan dapurnya semua di tengah-tengah ada island ya bisa kita bilang ya Berarti kalau Cina ada krisis dong ya? Kalau dengerin Feng Shui ya? Bukan sih Cina sendiri juga kan ada yang diumpetin ses Feng Shui nya Jadi kan orang gak tahu sumber Feng Shui dari mana gitu sebenarnya Nah ini dapur dengan adanya island di tengah-tengah ini kan semacam kayak blok Lebih bagus kita pakai meja makan aja di tengah-tengah kan? Oke ini berarti ganti meja makan Jadi pada blok island Saya ambil buat di rumah saya Kalau gitu dikir secara logika kan itu kan menghambat sirkulasi jadi kurang enak Berarti memang kalau dapur ataupun ada seperti meja di tengah-tengah dapur ini Ini menghambat perkembangan Nah kalau tiang di tengah-tengah rumah juga gak bagus Kalau meja makan itu kan dia ada kaki ya Tapi tetap yang stabil ya Jadi kan dia akan lebih light Jadi itu akan lebih beda fungsinya dengan island ini Kalau island kan akan ngeblok semua Jadi kan otomatis akan di tengah-tengah itu ada yang ngeberatin gitu Kalau tiang, kalau tiang juga sebegitu sama Kalau tiang itu di tengah-tengah ruang kadang-kadang masalah struktur ya Biasanya karena sipil itu arsitek merancang Si sipil membuat itu jadi tiang tengah-tengah Nah itu gak boleh menghambat perkembangan Soalnya warna pengaruh gak sih mbak? Ini pemilihan warna atau penapak Pemilihan warna sih boleh bagus Ini kan warna dapur ya Untuk dapur kan elemennya api Dengan adanya unsur kayu Terus api Jadi kan kayu itu kan warna ini kayu semua Terus ada warna merah-merah itu api Terus meja dapur tabletopnya adalah warna tanah Kayu, api, tanah Jadi sipil itu mengalir Jadi gak ada konflik Biar romantis terus Masonya udah dari dapur Tapi dapur gak menarik Kurang menarik ya Sempat tidur aja Tapi tadi katanya mbak Sonia memang percaya Untuk Feng Shui untuk tata ruang gitu ya Enggak maksud aku Aku suka juga sih dengerin maksudnya Apa Jadi masukan Karena kalau kita lihat memang Feng Shui itu Atau tata ruang ini dilihat dari mungkin Karena tadi kan loh kata mbak Jenit Meja blok disitu menghambat Memang kan agak menghambat kalau kita lalu lalu Kalau mau berjalan Lebih ada sisi-sisi lagi Gak apa-apa Bisa buat inspirasi Tempat tidur nih katanya Tempat tidur nih Mbak Sonia jadinya kalau tempat Gak boleh ngadep kaca Atau gak boleh ngadep pintu Kakinya gak boleh kan ngadep pintu Harus ada kaca atau seperti apa Sebenarnya pada intinya tempat tidur yang baik itu adalah Bersandar ke dinding yang stabil Biasanya orang suka lupa Mereka hanya mementingkan desain daripada kamar Kita kan tidur 8 jam sehari Jadi sepertiga hari itu kita absorb Jadi kita serap di dalam kamar tidur Dan yang kita serap di kamar tidur Kita bangun lebih fresh Sering kan kalau kita tidur cuma 15 menit Bangun-bangun udah fresh Itu kamarnya bagus Kalau tidur sampai 2 jam Bangun-bangun capek semua Sakit semua itu gak bagus kan Nah yang penting itu kepala ranjang Itu bersandar ke dinding yang stabil Jadi dinding yang stabil itu Dalam arti di dinding itu Tidak terdapat jendela atau pintu Nah apalagi kalau misalnya kita dinding itu Sebelahnya ada pintu Jadi gak tenang tidurnya kan Atau tidur dinding itu Sebelahnya ada jendela Dan jangan lupa tidur di pintu Mbak Jini kalau peletakan pajangan itu Menentukan gak sih Kalau peletakan pajangan Kita tahu bahwa Disini kan banyak banget nih pajangan-pajangan Contohnya Ini peletakan pajangan juga ada aturannya gak Sebenarnya bukan pajangan sih Kalau di Chinese itu saya lebih penting ke lukisan Lukisannya kebetulan kan ada warna bunganya Dan ada air ya laut ya Nah itu sih masih oke lah Jadi ada laut Yang lukisnya apa Kita memandang ya Rezekinya bisa luas Hidupan indah Yang gak boleh itu adalah Lukisan pasar Oh gak boleh Lukisan perjuang Gak boleh Kebanyakan orang Lukisan perjuang Kalau lukisan diri sendiri boleh ya Lukisan diri sendiri sih Gak apa-apa sih Tapi maksudnya harusnya bagusnya Lukisan keluarga yang harmonis Terus pasang suami istri Atau kita punya pajangan itu mandarindak Jadi sepasang bebek mandarin yang lagi berciuman Kalau panen katanya itu Panen padi itu bagus untuk di kantor Katanya kalau kuda menghalarinya Menghadap ke dalam juga tuh bagus Jadi kuda itu sebenarnya gini ya Diserang berbagai arah Udah udah Abis ini semua penicara diganti Mulai dari catur rumah Apa lukisan Dan dicopotin Sebelum kita lebih banyak lagi Kita bahas tentang filosofi ruangan Jadi kita juga ada yang unik ya Ada yang unik Ini bicara soal kafe yang unik Di kota Seoul Korea Selatan Ada sebuah kafe Yang konsepnya agak tidak umum Di kafe ini ada domba-domba berkeliaran Jadi ceritanya Mau menggabungkan konsep alam Tapi sekaligus menyesuaikan dengan Tahun Kambing Kayu Yuk kita lihat Orang Korea kini punya alternatif baru Jika ingin merasakan Suasana peternakan domba Sebuah kafe bernama Thanks to Nature Cafe ini Menawarkan kehadiran domba-domba Di dalam kafe Anda bisa menikmati kopi Sambil mengelus domba-domba Yang berkeliaran di kafe ini Lee Kwang Ho Sang pemilik kafe Memulai bisnis ini Sejak tahun 2011 Bisnis kafe ini memadukan Konsep penanggalan Tionghoa yang baru Yakni Tahun Kambing Kayu Dengan tradisi orang Korea Kepeternakan Hal ini terlihat jelas Dari dekorasi kafe Dimana kandang domba Berada satu ruangan Dengan meja dan kursi kafe Domba-domba di kafe ini Pun diberi nama Anna dan Elsa Sesuai dengan karakter Frozen Ngan sepul-domba di kafe ini Sambil yang dikakitkan Dalam kebukaan Selain berkonsep unik, kafe ini menawarkan menu yang menarik berupa beragam wafel, teh, serta kopi. Tadi kita lihat kambing berkeliaran gitu ya, sebelum kita lanjut lagi masalah yang tadi masalah penak-penak di rumah, Mbak Jenny, ini ada kambing, gak usah kambing nih ya, kalau misalnya di dalam rumah atau di dalam ruangan ada hewan seperti anjing, kucing, atau ya, itu gimana? Kura-kura ya, jadi sebenarnya hewan itu juga ada simbol, kalau misalnya itu lebih ke arah simbol-simbol, artinya ya kalau kura-kura kan panjang umur, tapi kan kura-kura gerakannya lambat, jadi hewan kura-kura ini sebaiknya jangan dimiliki oleh pasangan-pasangan muda yang masih dinamis. Kalau orang udah tua, udah ada umur, udah 60 tahun, 60 tahun, kita pilih kura-kura boleh, tapi anak-anak yang masih kecil-kecil, dengan adanya kura-kura jadi lebih lambat kan pergerakannya gitu loh, nah terus ada lagi hewan anjing ya, anjing itu simbolnya kesetiaan, keluarga, jadi jadi dekat bukan keluarganya, itu boleh gitu, tapi memang ada unsur tertentu orang yang cocok memelihara anjing, ada yang cocoknya ikan gitu loh, individunya, ada lagi kalau ikan itu simbolnya adalah kemangguran, nah ikan itu boleh, tapi ada orang yang cocok air, ada yang gak cocok air juga, jadi macam-macam, ada lagi kelinci, kelinci juga sama, Nah kalau kelinci kan siapa banyak anak, nah kalau orang yang belum punya anak, boleh pelihara kelinci kali ya, mungkin. Kalau udah pelihara kelinci biar banyak anak. Tapi cari istrinya dulu. Anak kelinci, kalau yang mau hamil, kalau ada dogi-dogi kan takutnya ada toksoplasma gitu, ada dibulu-bulu anjing gitu. Oke, ini seru banget ya, jadi intinya ini sudah benar ya, jadi posisi ruang tamu dan ruang keluarga, potong keluarga. Sebenarnya ruang keluarga ada di tengah-tengah rumah jantungnya, ruang keluarga ataupun ruang makan, berada di tengah rumah untuk jantung kehidupan kita kan jantungnya biar berdenyut. Kalau gak ada ruang di tengah-tengah rumah berarti keluarganya dingin, gak ada yang ada jantungnya, rumahnya gak hidup berarti. Terus banyak juga yang katanya kalau di dalam rumah itu tidak boleh ada kolam, kalau menurut saya sih mungkin karena supaya jantung-jantung nyamuk ya, jadi kan bisa. Sebenarnya begini ya, kolam di tengah rumah itu simulakan kita ada galian masuk ke dalam, jadi kan seperti semacam sumur. Jadi memang semacam seperti sumur di tengah rumah adalah energin atau dingin. Kalau kita pikir dengan kolam di tengah rumah kan ada dingin ya, dan itu biasanya tergantung kalau bagus di luar atau di depan pintu masuk utama kan dengan arah air menuju pintu masuk utama rumah boleh. Atau di sektor utara, di sektor timur, di sektor barat juga boleh kasih kolam, kecuali di sektor selatan. Selatan itu adalah api, jadi kalau api harusnya kebun, tanaman, begitu. Wah banyaknya kita dapat informasi menyerahkan, langsung melihat sepertinya. Habis ini tolong dirombak sebuahnya, oh enggak. Yang foto satu, foto keluarga boleh juga. Itu foto keluarga, itu foto keluarga di situ. Oke terima kasih Mbak Jenny, terima kasih Mbak Sojenya dari bersama kami di Morning Show sudah membagi pengetahuan bahwa masukkan-masukan informasi-informasi yang tata ruangnya. Baik, dan kami masih akan kembali pemirsa. Kita kembali pinggir pekan depan. Kita kan enggak nyangka ya, kita obrol udah panjang banget dan udah grand closing. Sekarang sebenarnya saatnya kita untuk pamit undur diri ya. Di hadapan Anda dan kita akan kembali lagi tentunya pekan depan di akhir pekan depan. Dengan obrolan dan juga aktivitas yang lebih selalu. Pastinya. Baik, dan saya Elisa Hasan. Saya Mya Ardini. Dan saya Ade Mulya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.